Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan market review bersama saya, Prisa Sombodatu dan program yang akan mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami Pemirsa bisa Anda saksikan di idxchannel.com Pemirsa Menteri Keuangan atau Menki Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa menyentuh negatif 0,4% dan ini merupakan skenario terberat dampak dari wabah virus corona atau COVID-19. Dalam siaran pers virtual terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun jadi 2,3% dan lebih buruk bisa negatif 0,4%. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan dan perusahaan alami kesulitan revenue. Skenario pertumbuhan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh beberapa perubahan skenario dalam asumsi makroekonomi lainnya. Dengan skenario terburuk tersebut, Indonesia Crude Price atau ICP berada di level 31 dolar Amerika per barel, nilai tukar rupiah menyentuh 20 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat, inflasi 5,1% sehingga PDB nominal di proyeksi mencapai 16.574,9 triliun, jauh dari asumsi pemerintah sebelumnya sebesar 17.464,7 triliun rupiah. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menekankan kondisi ini merupakan skenario terburuk, di mana pemerintah berkomitmen akan terus menjaga stabilitas makroekonomi, sehingga skenario terburuk ini tidak terjadi. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel